Pemirsa 80 WNI tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah dievakuasi dari Ukraina. Sementara belasan lain masih tertahan di Bukares. Kedatangan WNI disambut langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Evakuasi dilakukan bertahap. Mereka dievakuasi lebih dulu ke Rumania dan Polandia. Gelombang pertama yang dievakuasi ke Rumania empat hari lalu semuanya wanita dan seorang anak berusia 12 tahun. Belasan WNI tidak bisa ikut rombongan karena positif COVID-19 hingga tertahan di Bukares. Terdapat 14 evakuasi yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakuasi diketahui positif COVID-19. Sementara sejumlah WNI yang dievakuasi ke Moldova masih dalam perjalanan menuju Rumania. Untuk selanjutnya, diterbangkan ke tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara perang antara Rusia dan Ukraine.